Sejarah tak bisa disangkal, bahwasannya perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda, bermunculan dari berbagai pelosok tanah air untuk merebut kemerdekaan. Dalam melawan penjajahan, para pahlawan daerah ini ikut berjuang merebut kemerdekaan. Berikut 5 pahlawan asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berani melawan penjajah Belanda. 1. Mariolonga Mariolonga adalah pahlawan asal ND. Ia lahir di Watunggere ND sekitar tahun 1855. Revolusi awal Mariolonga melawan Belanda dimulai pada tahun 1899. Perang ini dikenal, Aemesi Nuka Tanah Lala, yang dalam artian bahasa Indonesianya air laut naik, tanah runtuh. Perang ini juga sebagai permulaan perang melawan kolonial Belanda. Dalam perang ini Belanda pun bertekuk lutut dan melakukan perdamaian. Mariolonga akhirnya diajak Belanda untuk menjadi raja. Dalam perjalanan waktu Belanda berbohong pada Mariolonga sehingga menimbulkan kemarahannya. Mariolonga bersama pasukannya kemudian membantai pasukan Belanda dengan menggunakan anak panah di pintu masuk kampung Watunggere. Namun karena kelicikan Belanda, Mariolonga gugur di depan gerbang masuk Watunggere di tangan Kapten Kristofal. Perang ini terjadi kurang lebih dari tahun 1890 sampai tahun 1907. 2. Motang Rua Motang Rua lahir tahun 1860. Ia adalah pahlawan yang berasal dari Manggarai. Belanda yang kala itu bertindak semena-mena dan ingin mendirikan pusat pemerintahan sipil militer di Manggarai, menjadi pemicu perang. Melihat hal itu, Motang Rua menghimpun kekuatan dan konsolidasi bersama dengan teman-temannya dan melakukan perlawanan. Strategi perang pun diaturnya dari dua Chin Choweni. Belanda yang mengetahui itu, akhirnya menyandera keluarga Motang Rua dengan berbagai bentuk penyiksaan. Motang Rua pun menyerahkan diri terhadap Belanda dan mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun di Batavia dan 7 tahun di Saigon, Thailand. Seusai masa hukumannya, ia pun kembali ke Manggarai dengan selamat dan disambut meriah oleh rakyat Manggarai. 3. Teka Iku Teka Iku adalah pahlawan yang berasal dari Maumere pada saat melawan penjajahan Belanda. Perang ini terjadi karena Belanda mengeluarkan aturan pajak baru yaitu wajib membayar empat buah kelapa pada setiap pohon kelapa yang dipetik. Melihat hal tersebut, Teka Iku melakukan perlawanan dibantu tiga Raja Maumere. Rakyat Maumere yang berhasil dikonsolidasi memulai perlawanan pada tahun 1900 itu akhirnya dapat dipadamkan oleh Belanda dan Teka Iku pun ditangkap. Kemudian oleh Belanda, Teka Iku dibuang ke sawah Lunto Sumatera Barat. Pejuang Maumere yang gagah berani ini akhirnya menghembuskan nafas terakhir di tanah pengasingan di sawah Lunto Sumatera Barat. 4. Wonakaka Wonakaka adalah patriot atau pejuang rakyat Sumba yang sangat disegani dan ditakuti oleh Belanda, karena strategi gerakan perjuangan dan perlawanan dalam perang yang dipimpinnya terkenal paling liar di daratan Sumba. Perang antara rakyat Kodi dan Belanda ini terjadi pada awal abad ke-20. Pemicu terjadinya perang ini karena pemecahan wilayah kerajaan Kodi yang dilakukan semena-mena oleh Belanda dan memperkosa perempuan rakyat Kodi. Melihat hal tersebut, akhirnya tokoh-tokoh pemberani rakyat Kodi melakukan musyawarah. Dalam musyawarah ini terbentuklah laskar rakyat Kodi yang dipimpin oleh Raja Kodi dan Wonakaka sebagai panglima perang. Perang ini terjadi kurang lebih dari tahun 1911 sampai dengan tahun 1913, dan akhirnya rakyat Kodi dan Belanda melakukan perdamaian. Dalam perdamaian ini Belanda menggunakan kelicikannya untuk menangkap Wonakaka, beserta 68 pasukan laskar rakyat Kodi. Akhirnya Wonakaka meninggal di sawah Lunto. 5. Ratu Loli Ratu Loli yang bergelar Kapitan Lingga ini adalah tokoh Indonesia merdeka yang mendapatkan perlawanan dan mengusir Portugis dan Belanda, mulai dari Tanah Adonara, Perang Timur, Perang Luhu Sulawesi, hingga Perang Kepulauan Riau. Perang Aceh semenanjung Malaka di Malaysia dan Singapura, terjadinya perang ini dikarenakan sulitnya berdagang di Eropa sehingga bangsa Eropa datang ke Indonesia, untuk mencari daerah perdagangan baru di bagian timur mulai dari Maluku sampai Pulau Flores. Melihat hal itu, Ratu Loli tidak tinggal diam, sehingga Ratu Loli melakukan perlawanan kepada bangsa Portugis dan Belanda dari Tanah Timur. Ratu Loli yang berasal dari Adonara NTT ini banyak sekali membantu kerajaan-kerajaan lain, salah satunya adalah Kerajaan Buton, Bau-Bau. Sejarah di kerajaan ini dapat kita temukan, kep kaki dan tangan Ratu Loli di depan pintu masuk Kerajaan Buton, Bau-Bau. Atas jasanya ini Ratu Loli atau Kapitan Lingga ini diberi hadiah sebagai penerus tata raja di Kerajaan Buton, Bau-Bau. Tetapi Ratu Loli lebih memilih pulang ke kampung halaman di Nusatando Adonara sampai meninggal di Lama Hala Adonara. Terima kasih telah menonton!